Sementara itu pemirsa badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bangli terus meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap bencana di tengah tingginya intensitas hujan disertai angin kencang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kewaspadaan tersebut terutama terkait rawannya pohon tumbang khususnya di kecamatan Kitamani. Kepala Pelaksana BPPD Bangli Wayan Karmawan menyampaikan, daerah rawan bencana pohon tumbang saat musim hujan sejatinya bisa terjadi di semua kecamatan di Bangli. Namun yang paling rawan dan menjadi atensi yakni di kecamatan Kitamani. Sesuai prediksi BMKG, wilayah Kitamani paling sering masuk sebagai daerah dilanda hujan dengan intensitas cukup tinggi. Titik rawan terjadi di sepanjang jalan melalui kawasan hutan penulisan, hingga buleleng, serta daerah sutr dan kangrasam. Menindaklanjuti hal tersebut, BPPD Bangli sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Karena BPPD tidak bisa sembarangan memangkas pohon tanpa ada izin terlebih dahulu. Tak sedikit pohon besar dalam kondisi rapuh di ruas jalan tersebut. Nah untuk pohon tumbang yang ada di wilayah kecamatan Kitamani, Nah itu yang perlu kita waspadai, yaitu yang ada di jalur Kintamani dari penelokan itu menuju ke Singaraja, sampai di perbatasan Bangli, kemudian dari penelokan juga sampai di syuter, kemudian ada juga dari penulisan sampai di daerah Belandingan, dan saya yakin, intinya pada di daerah-daerah hutan yang banyak pohon-pohon yang besar, itu kami yang dari BPPD perlu mewaspadai di daerah hutan yang ada di daerah Kitamani. Dan itu tentu kita sudah bekerjasama dengan pihak hutanan, BKSDA dan lain sebagainya, termasuk juga dari TNI Polri. Karamawan juga menghibau kepada masyarakat dan pengguna kendaraan bermotor agar meningkatkan kewaspadaan. Selain itu untuk pohon besar yang merupakan milik pribadi di kecamatan Kitamani maupun daerah lainnya di Bangli, diharapkan agar masyarakat sadar untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya pohon tumbang dengan memangkas atau menebang, baik pohon besar yang ada di dekat jalan maupun dekat bangunan, guna mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Gargita dan Joka Andika